Kabar buruk bagi Anda yang masih nekat mau mudik. Pertanggal 6 hingga 17 Mei 2021, seluruh moda transportasi dilarang beroperasi. Gereta api, tidak bisa. Pesawat, juga tidak bisa. Bus, apalagi tidak bisa. Kapal laut, sama tidak bisa. Moda transportasi darat, laut, udara untuk kepentingan mudik diharamkan beroperasi. Wah, kalau begitu bisa naik mobil pribadi saja. Nah, yang ini perlu Anda tahu. Penyekatan ada di mana-mana. Tidak bisa menunjukkan surat izin keluar kota, maka tilang dan sanksi ganjarannya. Anda tahu jalan tikus atau jalur alternatif? Ya sama, polisi juga tahu. Asal Anda tahu, 330 titik sudah disiapkan polri untuk penyekatan mudik, termasuk jalan tikus. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat titik di tahun 2020. Patroli pun dilakukan di area tersebut. Wah, susah ya. Ya iya, ini semata-mata demi mencegah peneluaran virus corona, supaya pandemi cepat-cepat hengkang dari Indonesia. Tapi bagaimana jika mendesak dan harus keluar kota? Bisa, tapi ribetnya luar biasa. Seperti kontes pencarian bakat. Izin keluar kota diberikan bagi orang-orang terpilih. Hanya untuk pelaku distribusi logistik dan keperluan mendesak, seperti urusan pekerjaan dan perjalanan dinas, kunjungan sakit atau duka, serta pelayanan ibu hamil dan bersalin. Untuk ibu hamil boleh bawa satu orang pendamping, sementara yang mau bersalin boleh bawa dua pendamping. Tapi, ada syaratnya. Yang melakukan perjalanan dinas harus ada surat izin dari pimpinan instansi pekerjaan. Khusus untuk ASN, pegawai BUMN, BUMD, dan anggota TNI Polri, surat izin pimpinan ini diberikan oleh pejabat setingkat Eselon 2 dengan tanda tangan basah atau elektronik yang dibubuhkan langsung. Masyarakat yang memiliki keperluan mendesak harus punya surat izin perjalanan dari pihak desa, atau kelurahan sesuai domisili masing-masing. Surat izin berlaku untuk satu orang per satu surat dan satu kali perjalanan saja, baik pergi ataupun pulang. Pengecualian juga hanya berlaku untuk masyarakat berusia 17 tahun ke atas. Ribet kan? Makanya, di rumah saja, THR ditabung saja, biar kami yang bekerja dan Anda yang di rumah menyaksikannya. Tim Liputan CNN Indonesia